Korelasinya kalau saya lihat bahwa dengan adanya GMPAI itu mengatakan tidak semua perawat yang ada di Indonesia itu yang telah mencapai kata-kata sejatera. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Artinya apa? Ini konomenal. Ini merupakan yang nyata di lapangan bahwa tidak semua perawat yang bekerja di instansi pemerintah itu sudah sejatera dan cocok dengan apa yang dinambarkan Pak Ketum pada saat itu. Saya lihat bahwa dengan adanya GMPAI itu mengatakan tidak semua perawat yang ada di Indonesia itu yang telah mencapai kata-kata sejatera. Kalau boleh saya bilang seperti itu. Artinya apa? Ini konomenal. Ini merupakan yang nyata di lapangan bahwa tidak semua perawat yang bekerja di instansi pemerintah itu sudah sejatera dan cocok dengan apa yang dinambarkan Pak Ketum pada saat itu. Ya, kalau di istilah honorer kan sebetulnya kan agar tidak tetap ya. Yang statusnya pun tidak jelas. Jelas Pak. Iya. Tapi gagasan sendiri dari Pak Cangdan membentuk GMPAI itu sebetulnya atas keprihatinan yang tadi sebetulnya ya. Benar, berangkat dari situ, berangkat dari adanya amanat dari DPP yang kami dapat, kemudian kami mengajukan diri untuk membentuk sehingga aspirasi-aspirasi teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah seperti di puskesmas, kemudian rumah sakit, bisa kita tampung untuk kita sampaikan. Berangkat dari itu Pak? Kira-kira ada berapa yang honorer ini untuk? Kalau 12 kabupaten itu data yang pernah kami dapat lebih kurang 1.600-an. 1.600-an. Itu yang data yang baru kami dapat itu. Karena beberapa kabupaten yang jaraknya cukup jauh dengan kami, kami juga belum bisa mendapatkan data yang akurat. Tapi pernah kami datang, dan itu data pernah kami sampaikan ke Kornas, dan itu sudah dibawa ke KSP, kantor staf presiden. Iya, kantor staf kepresidenan ya. Iya, iya, iya. Luar biasa ini. Padahal ini sebetulnya kan sudah dikawal oleh DPP, PPNI. Iya kan? Sudah memberikan satu istilahnya formatnya, apa-apa saja ya. Nah, kok sampai tenggelam begini? Lalu ada janji upah minimum tiga kali juga? Ini agak lucu juga ya, memang seperti itu. Nah, sekarang kalau sekarang ini, dengan sudah selesainya hajat munas ini gimana nih? Apakah kemarin Pak Chandra, Pak Chandra, ini punya, masuk dalam komisi-komisi untuk dalam hal ini kesehatan tentunya? Dibahasnya nih? Tidak Pak Gengen. Jadi, memang pola munas sudah seperti mekanisme yang mereka buat gitu. Artinya kita memang bukan himpunan atau badan kan, atau yang seminat gitu. Tapi kita merupakan ad hoc yang digentuh oleh PPNI itu sendiri gitu kan. Nah, pada saat munas kita juga tidak ada di sana. Artinya, baik sebagai pengunjung atau peninjau pun kita tidak dilibatkan gitu. Mungkin memang begitulah mekanisme yang ada di peraturan organisasi. Nah, kami tidak terlalu fokus ke sana. Tetapi yang kami fokuskan adalah ketika munas itu berlangsung, kami mau yang dari perak-perak honorer ini ada semacam agenda khusus membahas tentang permasalahan atau fenomena yang ada pada hari ini. Itu yang kami mau gitu. Nah, terkait dengan munas kemarin ya kita sangat mengagetkan, mengejutkan sekali gitu. Nah, di saat Pak Ediwur yang kami anggap seorang sosok yang betul-betul berjuang dan mau melakukan kontestasi di saat pemilihan juga mundur. Ini membuat hal yang membingungkan dan sangat sok buat kami gitu. Nah, ini luar biasa. Belum pernah terjadi sebuah munas organisasi, baik itu Ormas, yang langsung aklamasi. Dan dengar-dengar menurut informasi yang beredar, telah dilakukan rekonsiliasi. Ini ada apa gitu? Kami juga bingung. Dan kami tidak mau masuk di putaran sana. Cuman yang kami mau adalah bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini untuk para perawat yang bekerja di instansi pemerintah, apapun status mereka, itu bisa dicarikan solusi yang terbaik. Sehingga memang OP ini kita anggap bisa memberikan advokasi yang benar terhadap anggota-anggotanya di jajaran yang paling rendah. Itu menurut saya. Ya, karena memang benar. Ini ketika berbicara honorer, berbicara statuta. Statuta itu kan satu harga diri ketika orang bekerja dalam satu instansi. Baik pemerintah maupun swasta. Apalagi GNPH ini kan jelas-jelas. Mungkin anggotanya memang perawat-perawat honorer. Nah, tadi kita berbicara soal kenapa peran OP ini sangat luar biasa ketika kata Pak Candra bahwa GNP itu sebetulnya sudah merapat ke DPP dan sudah diberikan suang gerak. Nah, lalu sekarang berubah peta kekuatannya. Nah, yang saya berharap di Munas itu sebetulnya kan salah satu program kan membuat program kerja untuk lima tahun ke depan. Benar, benar. Nah, ini yang mestinya wadah-wadah kumpulan orang-orang seperti ini kan terakomodasi. Nah, masalahnya kok, ya tapi kalau kita bicara seolah-olah tadi proses Munas sudah selesai dan dengar-dengar juga aklamasi. Lalu saya bertanya, lalu sidang-sidang yang berikutnya yang pleno-pleno yang komisi itu bagaimana? Apalagi kaitannya dengan GNPH ini gitu maksud saya. Pernah nggak nih Munas kemarin diminta bahannya untuk Munas, GNPHI? Sejauh ini kalau, saya nggak tahu yang di Kornas ya Pak ya. Tetapi sejauh ini karena memang kita di daerah ini kemungkinan kesibukan DPW atau DPP-nya kita memang tidak diminta apa-apa saja aspirasi yang kira-kira yang mau dibawa ke Munas gitu. Kita berharap sebenarnya Ketua DPW-nya karena memang kebetulan saya Ketua GNPHI untuk Koordinator Wilayah untuk Provinsi WIO artinya kan ada semacam minta pendapat apa sih yang akan kami bawa ke sana gitu. Tetapi memang ini kemungkinan belum atau memang tidak ada, saya juga nggak paham. Cuma kami berharap bahwa proses Munas kemarin itu ya begitu gimana ya, sangat mencengangkan kita semua. Karena kalau berbicara Munas tentu kita akan berbicara tiga hal menurut saya. Pertama Pramunas. Nah dalam Pramunas ini tentu sudah ada persiapan-persiapan gitu. Siapa ininya, sering komitenya, siapa panitianya kan jelas gitu. Kemudian ada agenda di dalamnya, agenda apa saja yang diputuskan. Nah kalau memang Munas hanya mengutuskan siapa yang menjadi Ketua Umum, nah saya rasa sebaiknya polling aja, sehingga apa? Sehingga perawat seluruh Indonesia bisa ikut polling gitu. Bebagai teknologi IT sekarang kan bisa dibuat polling yang betul-betul akurat dan mewakili dan terwakili gitu. Nah kalau hanya memiliki ketum gitu. Tetapi yang kita menggunas adalah bagaimana program-program yang akan dibuat itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat lataran yang bawah. Seperti kami, perawat gitu. Nah ini hanya berbicara satu sisi perawat honor aja gitu. Belum lagi kita berbicara bagaimana perawat-perawat yang terjadi swasta kan gitu. Nah mungkin ya itu yang tanggung jawab itu mungkin bagian yang lain lagi gitu. Saya berbicara bagaimana tentang perawat yang honor atau perawat yang status ini bukan ASM. Nah ini yang kita mau sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga kami yang menjadi tataran bawah di pelayanan kesehatan, khususnya di pemerintahan itu, juga mendapat perhatian yang khusus dari organisasi OP kita. Ini yang saya mau. Kemudian berbicara munas. Tadi pra ya. Kita berbicara di munasnya. Di munas, seperti yang saya ikuti dari awal sampai berakhirnya aklamasi itu, saya lihat bahwa ada semacam aturan tidak terwakilnya. Suara dari DPD. Saya lihat seperti itu. Nah, apakah mekanismenya seperti itu? Pak, saya juga nggak tahu. Sehingga yang bisa masuk ke ruangan inti itu hanya DPW. Nah, membawa hasil rembukan atau hasil konsolidasi antara DPD-DPD yang terwakili di DPW-nya tersebut. Mungkin itu sudah menjadi aturan. Tetapi kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya sistem demokrasi yang seperti ini yang mesti dilakukan perubahan, Pak. Restorasi. Kenapa restorasi? Karena DPD itu mewakili dari DPK-DPK yang ada. Sedangkan DPK-DPK itu mewakili suara dari perawat-perawat yang ada. Nah, di sini yang kita sayangkan sekali. Terus saya dengar juga ada rekonsiliasi. Nah, ini juga membingungkan. Karena saya mengikuti, ini juga membingungkan menurut saya. Kenapa membingungkan? Karena ada masalah apa kok langsung rekonsiliasi gitu. Apakah ada permasalahan yang begitu hebat? Sehingga para petinggi-petinggi, kemudian para senior-senior dan guru-guru besar mengatakan ini sebuah masalah yang harus dilakukan perdamaian. Antara siapa yang berdamai gitu? Ini membingungkan sekali, Pak. Cuma ya, saya tidak kapasitas saya untuk itu. Ini hanya sekedar boleh dikatakan pendapat lah. Karena saya mengikuti dari awal. Kemudian pasca Munas. Pasca Munas, kita lihat yang output dari Munas itu hanya melahirkan seorang ketum. Yang dipilih secara aklemasi gitu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, Bapak bisa juga, mungkin Bapak juga bingung saya bilang. Kenapa? Karena apa sih yang dibicarakan oleh komisi-komisinya di saat telah hadirnya seorang pemimpin baru yang kita harapkan di prioritas kedua ini membawa perubahan besar gitu. Apa yang dibicarakan? Kita juga tidak tahu gitu. Nah, itu yang membuat kami bingung. Nah, kami berharap dengan adanya pemimpin baru, Pak Haripadila, bisa mendengarkan aspirasi kita yang ditatanan paling bawah ini, yaitu perawat-perawat yang hari ini boleh dikatakan dalam kondisi kebingungan. Mungkin gitu, Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, menarik tadi. Kalau lihat dari sejarah pembentukan GNPHI, itu DPP, masa ketumnya incumbent. Kok tahu seorang sekarang keberalih ke konsisten lain? Nah, itu kenapa itu? Kira-kira. Kalau kita lihat, selama ini yang menjadikan basis GNPHI itu, kornasnya itu sebenarnya ada di Jawa Tengah, Pak. Iya. Jawa Tengah. Dan ketua DPW-nya memang Pak Edi Wur. Oh. Nah, kornas itu Pak Andi yang menjadi ketua kornasnya dan berkoordinasi dengan Pak Edi Wur, selaku juga pembina gitu kan. Di samping juga ada Bapak Haripadila di sana gitu. Kami berharap ibarat sebuah demokrasi ini, kontestasinya betul-betul dilakukan gitu. Sehingga apa? Kita bisa melihat bagaimana terwakilinya suara dari perawat-perawat ini. Sehingga tidak, kan lucu Pak, sayang sekali. Hanya aklamasi gitu. Nah, kalau dua kandidat yang terbaik negeri ini di OP ini antara Pak Edi Wur dan Pak Haripadila sama-sama maju, tentu kita bisa melihat, Pak kan. Artinya kira-kira siapa yang bakalan menjadi terbaik dari yang terbaik untuk orang ini. Itu yang kita sayangkan sekali. Tentu, Pak. Tentu kita mendengar ini. Ya, ini kan memang basisnya GNP itu di Jawa Tengah. Pak Andi tahu. Dan pernah saya ketemu dalam satu webinar. Dan memang saya lihat Pak Andi juga putus asa ketika dia sudah bertemu ya, pejabat negara lah. Tidak ada titik temu yang memang pada akhirnya sampai hari ini pun beliau berharap dengan mengusungnya Pak Edi Wur karena memang dia dekat dengan parlemen. Ternyata kita ditontonkan yang sebetulnya di luar dugaan gitu sebetulnya. Kira-kira kan saya sependapat dengan Pak Canda sebetulnya seperti itu ya. Sepertinya. Nah, sekarang fenomena yang sekarang ini kan sudah terjadi nih. Dan bagaimana nih upaya GNPHI untuk selanjutnya yang digadang-gadang lepas. Lepas, tahu-tahu lepas lah yang kita berharap. Yang tadi yang dibilang apalagi rekonsiliasi, apa rekonstruksi lah itu saya nggak tahu juga itu bagaimana arti dari itu. Saya hanya melihat dari satu sisi sebagai malam ini sebagai Neskape yang hanya menggali bagaimana cerita dari Pak Canda. Jadi saya mungkin tidak juga berhak untuk memberikan opini yang lebih dari itu. Saya hari ini, saya ingin minta penampuan dari Pak Canda sebetulnya. Ini bagaimana sebetulnya untuk situasi sekarang ini dengan hanya berharap pada satu pemerintahan yang baru. Sementara Pak Canda ini kan jelas-jelas menggadang-gadang Pak Ewe, Pak Ediwur. Gimana nih? Intinya gini Pak, kita bukan menggadang-gadangkan Pak Ediwur gitu. Cuman sosok Ediwur itu memang dekat dengan GMPAI. Sehingga kami berharap di kontestasi Ketum ini ada dua orang terbaik. Dari yang terbaik itu ada dua orang terbaik dan menjadi terbaik dari yang terbaik. Itu yang kami harapkan. Baik itu dari siapapun yang terpilih itu tidak menjadi masalah buat kami di GMPAI. Cuman yang kami harapkan di kepemimpinan Pak Harip Padila dulu seperti apa perjuangannya, belum maksimal. Nah ketika pemerintah ini baru lagi dan beliau terpilih lagi, kami minta semacam gebrakan baru. Apa sih yang menjadi gebrakan baru sehingga terwakilinya aspirasi perawat khususnya yang honor atau yang berstatuta non-PNS di instrasi pemerintahan. Itu yang kami harapkan. Dan kalau sekarang ditanya nasib kami bagaimana, kami juga nggak tahu apakah GMPAI ini diperpanjang atau memang nanti dihapuskan kita tidak mengerti. Atau diganti nama baru kita juga nggak mengerti gitu. Tapi yang kami harapkan dengan adanya kepengurusan baru ini bisa mencarikan solusi. Nah kita berharap masa prioritas sebelumnya kan masih banyak tuh PR-PR Pak yang belum selesai gitu. Nah jadi PR-PR yang belum selesai itulah yang dicarikan jalan solusinya seperti apa. Itu yang kami harapin. Dari pemerintahan baru atau dari kepengurusan yang terpilih pada saat ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax